Irlandia 1. Lanskap hijau subur Irlandia yang membentang di sebagian besar negara, membuatnya mendapat julukan Pulau Zamrut. Irlandia mendapat banyak turah hujan setiap tahun yang berkontribusi terhadap hijau dan mekarnya rumput, tanaman, dan pepohonan. 2. Irlandia Utara dan Republik Irlandia terdiri dari dua bagian Irlandia. Republik Irlandia adalah negara yang terpisah, namun Irlandia Utara adalah bagian dari Britania Raya. Pemerintahan, mata uang, dan bendera kedua wilayah tersebut berbeda. 3. Irlandia adalah rumah bagi banyak tradisi seni, sastra, musim, olahraga, dan festival. Oscar Wilde, Samuel Becker, WB, Yati, dan James Joyce adalah beberapa penulis Irlandia paling terkenal. Alat musik Irlandia yang banyak dicari antara lain Boderang, Peluitima, Biola, dan Harpa. 4. Harpa adalah instrumen nasional Irlandia. Satu-satunya negara di dunia yang mempunyai sebutan seperti itu, sejak zaman kuno, harpa telah menjadi simbol Irlandia yang melambangkan sejarah dan semangat negara tersebut. Beberapa harpa tertua yang ada dapat ditemukan di Trinity College Dublin. 5. Irlandia terkenal dengan pub-pubnya yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya teman, pecinta musim, dan menonton orang-orang selain sebagai tempat minum kesenangan dan hiburan. Di Irlandia, terdapat lebih dari 7 ribu bah, beberapa di antaranya sudah ada sejak lebih dari 1 milenium. 6. Halloween berasal dari festival Celticuno Samhain, dan asal-usulnya adalah di Irlandia. Samhain menandai dimulainya musim dingin dan berakhirnya musim panen. Diperkirakan bahwa pada malam khusus Inu, hantu, dan entitas paranormal lainnya mungkin bermanifestasi sebagai makhluk hidup. 7. Irlandia adalah rumah bagi beberapa kajaiban alam paling menakjubkan di dunia, termasuk Kepulauan Skellig, Ring of Geary, GNS Kausiwai, dan Cliff of Moher. 7. Irlandia adalah rumah bagi lebih dari 30 ribu kastil dan reruntuhan, beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 milenium. 8. Meskipun hanya ada 6,6 juta orang yang tinggal di Irlandia, lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Irlandia. 9. Kelaparan besar pada tahun 1840 hari yang merenggut lebih dari 1 juta jiwa dan memaksa jutaan lainnya meninggalkan negara tersebut. 9. Dalam kompetisi musik tahunan populer di kalangan negara-negara Eropa, kontes lagu Eurovision, Irlandia termasuk negara yang paling sukses. 10. Lebih dari negara lain, Irlandia telah memenangkan kompetisi ini 7 kali. 10. Banyak mitos dan legenda yang ditemukan di Irlandia berasal dari cerita rakyat dan cerita Celtic kuno. 10. Tuatlah dedanan, ras makhluk seperti dewa yang memerintah Irlandia sebelum bangsa Celtic tiba, Vianna, sekelompok pejuan yang membela Irlandia dari penjajah, dan Leprechal. 10. Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun yang disuara. 11. Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf.